Hai lumayan lumayan luas ya sekitar paling Hai kau kumeterlah kumeter belakang lah kurangnya lari Hai dalam adik apa itu saya mau lari dipanggil ya Selamat malam teman-teman cerita malam untuk malam ini saya akan mencoba untuk bercerita lagi tentang pengalaman saya yang menurut saya cukup mau buat saya takut waktu itu buat kalian yang baru aja itu datang di channel kami kalian bisa subscribe like dan komen di bawah lalu share ke teman-teman kalian yang mungkin teman-teman kalian juga ada umat cerita-cerita buruk di oke usah lama-lama kita langsung bercerita hai 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 jadi Hai cerita ini Hai awalnya ketika saya masih di bangku SMA jadi ini masih berkaitan dengan cerita saya sebelumnya saya masih pindah-pindah kontrakan seperti cerita saya sebelumnya nah SMA ini ini saya pindah-pindah kontrakan rumah itu di di daerah rekrut Selatan rekrut Selatan Bantul Yogyakarta nah di di rekrut Selatan ini saya tinggal di rumah saya kontrakan kontrakan saya ini di pinggir jalan persis jadi jadinya kalau seumpama ada perkelewat motor lewat itu terasa nah kebetulan kontrakan saya ini di pas tikungan rekrut barat pinggir jalan persis nah rumah ini tuh biasa sederhana belum-belum kami dalam apa adanya lah rumah itu ada ada dua kamar ada dua kamar depan itu jadi masuk ke rumah itu jadikan ini pinggir jalan rekrut kan nah masuk begitu masuk itu langsung ruangan lost nah terus di pojok-pojokan ruangan ini itu ada kamar dua kamar yang satu dipakai untuk adik saya yang satu itu dipakai buat saya cuman ada dua kamar ini terus yang depan itu lost jadi nanti bapak saya ini mau bikin sendiri sekat-sekat itu untuk ruang tamu ruang apa namanya ruang bapak saya sama ibu saya buat tidur nanti bapak saya bakal bikin disitu tapi untuk pertama ini saya pindah itu ruangnya lost dan ruang kamar saya ini ada di pojok-pojokan ruangan di belakang nah diantara kamar dua ini ada pintu di tengah ada pintu nah pintu ini menuju ke kamar mandi jadi kamar mandi di rumah saya ini itu nggak di dalam rumah jadi di belakang rumah nah dibuka itu tapi itu bukan langsung kamar mandi jadi kayak semacam ruangan kosong tapi kayak buat apa ya buat jemur jemur-jemur pakaian gitu nah barulah setelah ruangan buat jemur pakaian ini ada pintu lagi nah di belakang ini baru baru kamar mandi jadi kita kalau kamar mandi itu harus dalam kamar mandi itu sekitar oh paling 15 langkah lah buat dari rumah sampai ke kamar mandi sedangkan di kamar mandi kamar mandinya ini itu nggak ada penerangannya nggak ada jadi cuman cuman di dalam kamar mandinya aja penerangannya itu jadi apa ya ya kalau seumpama mau ke kamar mandi itu harus ada yang nemenin dan sekitar kamar mandinya sekitar kamar mandinya itu kebun pisang jadi kebun pisang ya terus baru berapa meter dari kebun ini ada rumah-rumah warga nah saya pindah lah di rumah itu tapi si pemilik rumah ini memang deketan gitu rumah samping rumah saya persis dan di sebelah barat rumah saya ini ada ada gang buat ke belakang jadi di pinggir-rumah ini udah banyak rumah-rumah cuma di belakang rumah ini masih kebun ya semacam kebun pisang semacam karangan kayak gitu akhirnya kita pindah disitu waktu itu saya sekolah masih naik bis waktu itu di sekolah saya di Jogja saya tinggal di pelaku waktu itu saya sekolah adik saya waktu itu masih SMP nah awal pindah disitu memang nggak ada apa-apa semua berjalan lancar semua nggak ada yang aneh disitu jadi keharian saya di rumah itu ibu saya itu di rumah jahit jahit di depan jadi depan itu ada dua jendela sebelah barat dan sebelah timur jadi rumah saya itu menghadap ke utara di ring road ini di ring road selatan ini menghadap ke utara jadi ibu saya jahit menghadap ke jalan itu kalau siang habis nganterin adik saya gitu dia jahit di rumah nah bapak saya kalau saya waktu itu jualan angkringan jadi kalau malam jualan angkringan di depan situ di depan rumah itu kalau siang biasanya persiapan beli-beli bahan buat jualan nanti malam nah berjalan satu bulan dua bulan kebetulan saya kan tidur di sendiri ya di situ ya adik saya tidur sendiri saya tidur sendiri jadi kayak kamar tapi ruangannya kecil sekitar 3x3 meteran lah 3x3 meteran saya tidur sendiri yang awalnya tidak ada yang aneh di bulan ketiga itu saya merasa ada yang aneh apa namanya ada yang menidik jadi kayak saya kan kalau tidur terletang kayak ada yang menidik di badan saya gitu terus semua badan saya nggak bisa digerakin kayak cuman ya cuman bisa saya noleh saya noleh waktu itu saya noleh cuman badan saya nggak bisa digerakin gerakin tuh susah gitu terus sampe sampe keringetan lah pokoknya nggak bisa digerakin tapi tapi saya noleh saya teriak aja nggak bisa kayak teriak itu kayak cuman nggak keluar suaranya tapi yang saya rasakan itu saya terasa saya teriak gitu saya tuh pengen memanggil ibu saya kan ibu saya di depan kan ibu saya di depan atau itu pengen memanggil ibu saya bu bu tapi nggak bisa nggak bisa gerak cuman ya cuman apa ya cuman melek tapi sambil berusaha buat digerakin tuh nggak bisa terus karena udah nggak bisa ya saya terus baca doa dalam hati saya baca doa baca doa baca doa akhirnya bisa digerakin udah bisa kan terus habis itu udah selesai selesai saya lanjut tidur lagi sampai pagi nah hari selanjutnya saya pikir itu cuman satu hari itu aja yaudah terus malam berikutnya begitu lagi nggak bisa digerakin sama sekali saya nggak bisa digerakin gitu nggak bisa digerakin mau teriak nggak bisa yang saya rasa itu teriak tapi ternyata nggak ada suaranya doa lagi saya dan bisa lagi nah setelah itu setelah kejadian kedua hari ini saya gantian saya tidur di sama ibu saya dan bapak saya yang di kamar saya tidur di situ terus berapa selang hari selanjutnya tapi eh bapak saya itu tidur di situ tidak ada apa-apa tidak masalah gitu tapi kenapa saya bisa seperti itu kayak kayak tigian nah setelah selang beberapa hari beberapa hari eh setelah kejadian dua hari itu saya beberapa hari tidur di bapak ibu saya dan yang tidur di kamar saya itu bapak saya selang beberapa hari yang saya pikir semua bakal eh nggak ada apa-apa lagi saya balik tidur di kamar saya tadi nah tidur di kamar saya dan kejadian lagi kejadian lagi nggak bisa digerakin semua badan nggak bisa digerakin kayak ada yang nindih di badan saya itu di badan saya itu kayak ada yang nindih dan di yang ketiga kalinya ini ada orang kayak orang teriak gitu jadi orang apa ya namanya bukan suara orang suara suara apa ya orang gede suara orang gede dia bilang apa ya ngopok kue ngini orang turun ngini artinya ngapain kamu video disitu kamu nggak boleh video disitu tapi suara itu jelas banget di telinga saya terus habis itu saya paksain buat apa gerak dan beberapa menit selanjutnya bisa setelah itu saya kedepan lagi sama ibu saya dan saya ceritain dari ibu saya aku tadi aku tinggian terus ada yang ada yang ngomong keras banget kayak suara orang gede katanya ngapain kamu tidur disini kamu nggak boleh tidur disini udah kan saya udah kerta gitu akhirnya udah saya nggak pernah tidur di kamar itu lagi akhirnya setelah itu saya tidur sama ibu saya dan yang tidur disitu itu bapak saya setelah itu udah tidur di depan udah nggak pernah tindian lagi berjalan lagi beberapa bulan 6 bulan 7 bulan dan bulan ke delapan ini jadi yang saya ceritain tadi tuh kan kamar mandi di kontrakan saya itu kan agak jauh ya jadi harus jalan dulu ke belakang sekitar 10 langkah lah jadi keluar pintu jadi keluar pintu buat ruangan jemuran terus ada pintu lagi baru jalan sedikit ke belakang itu ada kamar mandi dan itu nggak ada penerangan penerangannya cuma ada di dalam kamar mandi itu nah biasanya kan ibu saya itu bantuin bapak saya itu jualan akringat jadi bantuin pasak lah terus jualin lah kebetulan bapak saya itu lagi pergi entah kemana itu lupa saya jadi yang jaga cuma ibu saya nah ibu saya itu ibu saya itu apa namanya minta saya buat nungguin sebentar angkringannya karena ibu saya mau ke kamar mandi nah tumpen banget itu ibu saya itu nggak minta ditemenin jadi biasanya kan ibu saya ditemenin kalau ke kamar mandi nah waktu itu ibu saya itu nggak minta ditemenin jadi dia bilang ah iyan itu dijagain bentar ya ibu mau ke kamar mandi sebentar nah setelah itu kan oh iya bu tumpen besar betulan ada 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 yang beli waktu itu lagi makan terus tumpen di depan ibu saya ke kamar mandi setelah beberapa menit yang beli ini mau bayar nah saya kan nggak tahu ya rega-reganya karena saya nggak apa namanya jarang bantuin jadi nggak tahu jadi harus tunggu ibu saya oh bentar ya pak gitu katanya mas mau bayar tunggu bentar ya pak tunggu ibu saya saya tunggu 5 menit kok nggak muncul-muncul ada inisiatif dari saya buat muncul ke belakang tapi nggak lewat jalan pintu tadi yang lewat tempat pinturan tadi tapi lewat jalan sebelah rumah jadi sebelah rumah tadi kan ada jalan ke belakang lewat dari belakang kan bisa nah jelas itu nah disitu itu saya lihat ada seperti ibu saya jadi di belakang di belakang kamar mandi ini kan ada pohon pisang banyak banget kebun pohon-pohon pisang kayak ibu saya itu tuh apa namanya jongkok di bawah pohon pisang itu nggak tahu lagi ngapain dia tuh jongkok disitu terus terus saya kan kok ibu saya ngapain disitu terus saya panggil bu bu itu emasnya mau bayar nah nggak dengerin jam aja terus saya panggil lagi bu bu begitu saya panggil yang kedua kalinya orang ini langsung lari jadikan pondis kebunnya ini lumayan lumayan luas ya sekitar paling 10 meter 10 meter 10 meter di belakang orang ini lari ibu saya mau lari ini dipanggil ya saya bilang bu bu mau kemana bu itu ada yang mau bayar udah aneh nih orang seperti itu bukan ibu saya habis itu saya kembalikan ke depan setelah ibu saya tuh lari ke belakang nggak tahu hilang kemana di tengah-tengah perkebunan pisang itu saya kan nggak berani nyusulin ke sana saya balik ke depan di depan itu udah ada ibu saya ibu saya tuh udah jualin ke depan nah terus saya samperin ibu saya tanya lho bu tadi tuh kok kan ke kamar mandi tak panggil kok lari kenapa lho aku sih mau saya tadi tuh habis dari warung jadi dari kamar mandi terus ke warung sebentar buat beli es batu jadi kan es batu tempat saya waktu itu ke depan habis habis dari kamar mandi itu dia langsung ke warung buat beli es batu dan tadi tuh pangil-panggil duduk dodok di jongkok di apa di bawah pohon pisang tetap masih lari itu yang itu berlalu lah walaupun masih kepikiran itu siapa nggak terlalu saya pikirin setelah itu selang beberapa bulan lagi ada kejadian lagi jadi kalau malam sekitar jam sebelah itu angkrinhan saya ini tuh rame dia cuma orang-orang situ aja sih jadikan kalau di pinggir ringgod itu ada batas jalan batas jalan nah biasanya orang kalau biasanya kan angkrinhan itu jadi tempat orang mabuk nah kalau udah malam sekitar jam sebelah itu biasanya banyak orang mabuk mampir di angkrinhan nah suatu saat ada orang di rombongan dari kampung situ juga dateng tuh pesan makan ya gitu ada juga yang tiduran di pembatas jalan ini ada satu orang tiduran di pembatas jalan ini nah setelah jam 12 orang ini tuh itu kayak apa ya kayak yang kemarin-kemarin saya alami jadi kayak melek gitu kayak mau gerak tapi mau gerak tapi gak bisa kayak tinggian ini nah karena bapak saya waktu itu lihat kan dia bilang sama ibu saya ibu 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 itu orang apa itu ibu tidak bisa perin sama bapak saya samperin terus di apa namanya ditabuk kayak dibangunkan tapi gak bisa ngapak ngapak kayak waktunya ditabuk gitu langsung kaget dia kaget Terus kayak habis kelihatan apa gitu, habis itu dia nyeberang ke rumah saya, dia minta air, pak saya minta air pak, bagus banget ini pak, tidak sih sama itu saya Nah terus, bapak saya nanya kan sama bapaknya tadi, pak jenangan itu kenapa, kok kayak orang tindian, matanya melet tapi kok kayak gak bisa gerak gitu Terus, bapaknya tadi cerita, jadi bapaknya tadi kan tiduran gitu Nah, pas tiduran ini, kan dia lihat ke atas kan, tiduran ini ada semacam orang yang gede gitu Jadi, di depan kan rumah saya kan tadi sebelahnya sama rumah yang punya kontraka Jadi, di depan rumah yang punya kontraka ini ada pohon lumayan gede lah Apa itu ya, saya lupa namanya Jadi, ada pohon gede gitu Nah, bapak ini cerita kalau ada orang tinggi gede itu turun dari pohon itu Dia turun, turun gitu, terus nyamperin bapak ini tadi Terus, dia ngeliatin gini Nah, bapak ini tadi kan ketakutan Bapak ini tadi ketakutan, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain Kayak saya tadi Jadi, dia mau lari gak bisa Dia cuma ngeliatin aja Dan orang yang gede tadi itu juga ngeliatin dia Ngeliatin ke bawah gini Nah, terus habis itu bangun Hilang orang Barulah Barulah dia cerita ke ibu saya Nah, begitu bapak saya tadi bangunin Hilang lah Orang gede ini tadi Terus hilang Baru dia bisa gerak lagi Nah, setelah Dikselian itu Kontrakan saya kan cuma setahun Udah mau habis Jadi, tinggal Kira-kira Tinggal sebelah lagi lah Saya pindah dari situ Kita mau pindah itu Ibu saya itu sempat nanya-nanya Sama tetangga sebelah Kok disini kok banyak Gangguan gitu Kayak ada hal-hal aneh Kayak ada yang Banyak Kayak banyak gangguan makhluk Makhluk-makhluk Gak kasat-masa Kayak gitu Terus Nah, ini cerita Kalau di lingkungan Range Road ini Sering banget Ada Kecelakaan Entah ketuk Kecelakaan mobil Atau Motor Di lingkungan itu Jadi Lingkungan ini tuh Sering memakan korban Yang katanya Jadi Ada lahan yang Sering mencari tumbal Di situ Jadi Sering banget Kadang ada Kecelakaan Tumbal juga Di situ Nah, dari situ Kita baru tahu Kalau emang Jalanan Range Road ini Emang Angker Jadi Buat Seumpama Kalian Lewat ring Run Dari manapun Ya Emang itu Jalur cepat ya Tapi kita tetap Harus Hati-hati Karena kita kan Namanya Musibah ya Kita gak tahu Apa-apa yang Yang penting Kita Selalu sebelum Berangkat Atau Mau kemana Kita harus Dua dulu Supaya Di perjalanan Kita tetap Dilunggui Karena kita gak tahu Tempat-tempat Seperti itu Dia percaya Gak percaya Itu Bunda atau Tidaknya Kalau buat saya Itu ada Itu ada Nah Begitu ceritanya Untuk hari ini Baik Teman-teman Sekian dulu Untuk cerita hari ini Mohon maaf Untuk kurang lebihnya Buat Kalian Yang Sharing-sharing Berbagi cerita Tentang Pengalaman kalian Pengalaman Oral kalian Kalian bisa Email Email kami Ada di Deskripsi Kalian bisa Email kesitu Berupa Rekaman audio Recorder Atau Berupa Rekaman Suara kalian Atau Kalian bisa Juga Mungkin Atau Kalian bisa Juga Mungkin Langsung Datang disini Buat Cerita Bareng Saya Disini Oke Sekian Dulu Dan Tunggu Video Saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih